Halo teman-teman semua, balik lagi sama Gudwi Pacil dan di video kali ini gue bakal mainin game Jujutsu Kaisen Phantom Pride teman-teman dan di video kali ini gue bakal pertama kali banget ini mainin game Jujutsu Kaisen Phantom Pride ini teman-teman ini adalah versi jepangnya karena yang global itu belum rilis teman-teman jadi langsung aja kita coba kita bakal lawan Hanami dulu ternyata disini ya oke let's go ini masih tutorial kayaknya deh karena gue baru download juga tadi versi jepangnya ini kalau untuk global sih kemungkinan tuh di akhir tahun ini guys tapi kita gak tau tergantung si developernya gimana kita cuma tinggal nunggu aja sebenernya oke kita pencet bawah ini skill ketiganya berarti ya dari si Yuji ini skill kedua dari Todo Aoi let's go oh dia kayak ngeboost gitu guys ini Yuji wah sekarat banget cuy apa nih oh disini tuh ada percakapan-percakapannya dulu cuy nah ini Best of Renta nih ini gue main pake HP teman-teman let's go kita liat oh ini udah ulti kayaknya nih ini skill 4 skill yang paling bawah teman-teman ini yang Yuji ini yang Todo Aoi let's go uh nice 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 banget Odo oh kalo abis ulti berdua gitu kayak combo gitu guys Best of Renta mati gak Hanaminya nih teru banget ya ternyata ya apalagi kan gue suka Jujutsu terus ada game Jujutsu wah emang-emang cocok banget ini sabar nih loading agak lama mana nih oh ini nih nih ini masih download datanya juga gue cuy dalamnya cuy oh iya ini dari season-season awal cuy ada Yuji yang kemasukan Sukuna ada Megumi ada Junpei tuh itu openingnya ternyata guys anjay eh grafiknya bagus banget anjir tuh dari animasinya juga keren banget nih buset grafiknya bagus banget oh ini kayaknya karakter-karakter original game-nya guys yang cewek ini sama cowok tadi kayaknya ya gue gak lupa-lupa guys apa nih oh iya yang ini cuy si Jogo sama Nanami Kendo Megumi buset ngeluarin serigalanya dia the one and only Gojo Satoru gila buset keren banget grafika ini ya oke mana nih gue pengen main lagi nih oh ini skillnya ini Mahito dominasi Mahito ini anjir nah ini karakter-karakternya guys yang ada di Jujutsu Kaisen ini guys banyak juga ya kita pencet-pencet terusnya biar cepet guys oke apa nih oke oh kayaknya itu skip dah ini masalah bahasa Jepang pak kita gak ngerti nih jadi oke-oke aja dah loadingnya bagus anjir tuh dia kayak ada kadang telapak tangan terus kadang ada senjatanya si siapa namanya Nobara ya kan unik guys dan kalau kalian geser-geser pake jari kalian tuh ini tuh kayak ada efek energi kutukannya guys biru-biru oke kita pilih kanan aja nih gue gak tau iya apa enggak kita pilih kanan aja nah bener harusnya sih pilih kanan nah kita udah masuk ke dalam lobby dari game Jujutsu Kaisen Phantom Red ini teman-teman sebenarnya gue pengen baca parade gitu ya tapi kayak kurang aja jadi kita Phantom Red aja gak apa-apa nah disini ternyata nickname kita atau nickname gue juga ikutan Jepang ya semuanya Jepang cuy bisa gantiin nick gak oke ini kita diarahin dulu ini kayaknya buat gacha deh ini kayaknya buat gacha teman-teman oke apa nih dapet apa gue nih SSRK langsung wups animasinya juga ternyata oke wuh ada monster lagi gedebet oh ini guys oh dapet Yuji Air Megumi Air Nobara Air ini apa nih kartu gulungan SR Megumi Air lagi gulungan iya elah karakternya 3 biji doang guys sisanya gulungan ya sisanya kartu oke ini nick gue kayaknya guys oh kita masih disuruh battle-battle dulu guys masih disuruh coba-coba battle dulu wah ini kayaknya buat konten kita bakal ngelanjutin series Jujutsu guys besok-besok ya mungkin buat game One Piece kita bakal berhenti dulu atau bakal libur dulu kita bakal adain series Jujutsu Kaisen Phantom Pride ini teman-teman oke teman-teman ini ada karakternya ternyata tidak ada 4 slot teman-teman ada 4 slot disini terus disini ada backup sama ada asisten bisa minjem sama orang gitu sama player lain minjem karakter guys oke kita battle dulu nih kita masih punya 3 karakter doang belum punya 4 belum punya backup sama belum punya temen oke ini Yuji oh ini yang pertama chapter 1 oh ini pas jujur ini siapa namanya Yuji di ini ya sama si Gojo diintrogasi guys yang gara-gara makan jari Sukuna sebenernya harusnya disini dieksekusi cuy tapi ternyata Gojo baik dia nyuruh si Yuji buat ngumpulin jari-jari Sukuna yang lain coy oke ada Megumi juga coba kita cepetin kali ya oke teman-teman jadi kita udah mulai masuk ke dalam battle-nya lagi nih nah ini kita udah diajari nih pencet-pencet skillnya terus ada kayak kartunya juga di atas skill kartunya ini skill dari karakternya oke nah nice oh anjir masih pada satu hit masih pada keroco-keroco ini oke kita suruh pake skill satu lagi nah itu musuhnya tuh oh kita bisa milih musuhnya guys mau nyerang yang mana dulu oke oke Ikuzo nice nah disini tuh kalo weak-weak itu tuh tergantung kelemahan si monsternya itu cuy misalnya kelemahan monsternya tuh dengan elemen karakter yang warna hijau berarti kalo kita pake karakter hijau dan nyerang musuh tersebut atau monster tersebut itu tuh bakal weak gitu atau bakal kritikal serangannya bakal lebih sakit daripada karakter yang bukan elemennya cuy oke kita udah battle pertama kalinya kita disuruh kesini apa nih ini kayaknya tempat karakter gak sih sabar 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 nah oh iya karakter kita cuman tiga cuy ini ada level ada grade terus ini kayaknya ada misalnya apa namanya misalnya numpuk gitu misalnya dapet duplikat nah kita naik level kebalik dulu nah ini ada grade grade itu kalo gak salah dia bakal banyak aktifin ability-ability cuy oke tuh kan bener nambah HP tuh plus 9 sama ini gak tau yang bawa nih HP apa-apa tuh apa energi kutukan ya gue gak tau deh oke katanya kalo grade 1 udah penuh semua nanti bakal kebuka grade 2 nya guys yang atasnya oke di atas apa nih ini kayaknya hadiah-hadiah dari misi ini battle ini gak tau ini ada exchange misalnya ada kayak kartu atau item segala macem ada disini guys oke temen-temen mungkin segini dulu di video kali ini nanti kita lanjutin lagi series dari Jujutsu Kaisen Phantom Pride ini temen-temen oke temen-temen mungkin segini dulu di video kali ini jadi ini adalah mungkin part pertama dari game Jujutsu Kaisen Phantom Pride kayaknya gue bakal lanjutin terus game ini karena gue suka anime nya sama suka gameplay dari gamenya ini guys oke thank you temen-temen yang udah nonton video kali ini kalo kalian suka silahkan di like komen dan juga di follow gue Dupacil pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati Terima kasih.